PEMBANGUN MASA DEPAN PEMBANGUN MASA DEPAN PEMBANGUN MASA DEPAN PEMBANGUN MASA DEPAN Ini adalah figur pada zaman Soa dan dia muncul di film Godzilla. Nah, mungkin nggak banyak dari kalian yang tahu nih sejarahnya seperti apa. Oke, kalau kalian penasaran dan pengen tahu, yuk kita bahas bareng. Tetap di Kelvin Channel. Ini dia penampakan dari Jet Jaguar. Yuk kita lihat bareng cek-cek detailnya seperti apa. Kita mulai dari ketir. Ini ada foto dari Jet Jaguar, lagi di laut. Dan kali pertama dia muncul di film Godzilla vs Megalon tahun 1973. Ya, dan mainan ini dirilis pada tahun 2021, sekitar satu setengah bulan yang lalu. Di bagian belakang ada gambar siluet Jet Jaguar. Seperti ini. Di bagian dalam banyak keterangan, yang aku nggak ngerti maksudnya apa. Oke, balik lagi ke desain Jet Jaguar. Jet Jaguar adalah pengembangan dari desain pemenang lomba desain karakter Toho. Nah, kebetulan saat itu ada karakter yang dinobatkan sebagai jawara. Disebut Red Elune. Kemudian Red Elune dikembangkan kembali dan jadilah Jet Jaguar seperti ini. Konon kabarnya Red Elune itu banyak dipengaruhi oleh Ultraman, si Mbah. Memang di tahun itu sih lagi banyak banget ya film Jepang yang keluar terkait atau dengan tema pahlawan yang bisa membesar. Seperti Ultraman dan Megaloman. Cuma aku terus terang bingung sih ini miripnya di mana ya. Selain dia saiznya bisa kecil, bisa gede. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua Jet Jaguar atau Red Elune tadi juga katanya nih diinspirasi oleh robot, super robot. Yang namanya adalah Mazinger Z, kayak Ultraman Z. Ini juga agak bingung sih, ini miripnya di mana. Selain yang bagian mulut itu identik banget. Kita bisa lihat ya bagian mulutnya saja yang kayaknya identik. Tuh mulutnya garis-garis. Tuh dia. Ya, begitu pula dengan Jet Jaguar. Itu mulutnya juga garis-garis. Nah, itu aja sih kayaknya mirip ya. Dan mungkin konsep robotnya itu yang mirip ya. Karena Jet Jaguar itu 100% dia adalah robot. Yang diciptain oleh Profesor Guru Ibuki untuk tujuan kebaikan. Nah, tapi ceritanya nih. Karena Jet Jaguar itu sempat dibajak oleh bangsa Sitopia untuk membangkitkan Kaiju Megalon. Kemudian Jet Jaguar itu sempat menjadi hilang kendali. Dan dia akhirnya memanggil Monster Megalon ke Tokyo. Oke. Kemudian Profesor Ibuki berhasil mengambil alih kembali Jet Jaguar. Untuk memanggil. Wah, Kaiju yang lain yaitu Godzilla. Jadi Jet Jaguar itu diterbangin ke Monster Island. Untuk memanggil Godzilla. Kenalan ini ya. Halo bro. Mungkin dia ngomong gini. Bro, di Tokyo sekarang lagi ada serangan monster namanya Megalon. Itu kuat banget loh. Nah, kamu kan King of Monster nih. Supaya gelar kehebatanmu itu bisa dipertahankan. Yuk ikut aku ke Tokyo. Ya, seranglah monster itu dan habisilah monster Megalon. Oke. Yuk kita berangkat. Nah, kira-kira kayak gitulah ceritanya. Jadi, Godzilla itu dipanggil, disamun untuk ngalahin Megalon melalui si Jet Jaguar. Ini juga unik ya. Jadi, kayaknya fungsinya Jet Jaguar itu untuk spesialis manggil Monster doang. Jadi, pawang gitu ya. Manggilin Monster. Oke. Tapi menarik sih ceritanya unik banget disitu. Kita lanjut. Kita lihat bagian detail dari kepalanya. Ini kepalanya memang dia kayak alien ya. Atau mungkin kayak Yoshimitsu. Ini ada seperti benjolan gede banget kayak alien. Lalu matanya hitam. Tapi kalau di filmnya mestinya matanya bisa keluarin lampu ya. Bisa bercahaya. Terus ada hidungnya. Dan mulutnya meringis nih kayak tadi kayak masih ngezet. Lalu di bagian telinga itu ada seperti apa nih? Sedotan ya. Bukan sedotan sih. Ini seperti antena. Itu yang bisa buka gitu ya. Dan bisa mencari sinyal. Lucu banget bentuknya. Aneh. Terus bagian belakangnya ada merah-merahnya nih. Nggak tau buat apa. Ornamen aja. Terus ini. Wih. Ini detailnya bagus ya. Ini ada titik-titik merah. Ini lumayan detailnya untuk vinyl ini. Lalu bagian badannya itu identik juga dengan bentuk kayak kumpulan donat ya. Dari lehernya, tangan, perutnya, kakinya. Ini banyak donatnya. Oke. Dengan warna-warna yang norak tadi ya. Seperti silver, orange, merah, dan biru. Itu dia. Lalu di bagian sabuknya ada simbol Jet Jaguar. Itu dia. Ini dari belakang penampakannya seperti ini. Ya, walaupun aneh sih. Tapi aku suka banget ini robot ya. Bentuknya unik banget, ikonik banget. Oke. Terus kemudian kita akan lihat artikulasinya nih. Pertama, kepala nggak bisa. Terus perut. Ini ada artikulasinya. Tangan, kiri-kanan. Dua-duanya bisa. Kaki nggak ada. Jadi ada tiga titik artikulasi. Perut, tangan kiri, dan tangan kanannya. Itu untuk artikulasinya. Oke. Sekarang kita akan lihat tingginya. Tinggi Jet Jaguar Movie Monster Series itu sekitar 17 cm. Ya, sekitar 17-an lah ya. 17 plus minus. Dikit. Lumayan. Ini setara dengan Ultra X. Ultraman. Nah, itu ya. Kalian bisa lihat tingginya kan. Kira-kira sepadan ya. Walaupun Jet Jaguar itu sedikit lebih tinggi. Ya, tapi kira-kira masih bisa dibandingin. Disandingin masih cocok. Ini Godzilla vs Mothra dari Neka. Yang bentuknya juga lucu. Ya, ini kira-kira tingginya sepadan juga. Terus ini masih ngerzet tadi. Lebih tinggi sih. Tapi memang dari kepala dan seterusnya lebih kecil. Jadi secara skill lebih kecil. Tapi kalau dari wujud mainannya lebih tinggi kelihatannya. Oke. Itu dia perbandingan antara Jet Jaguar dengan action figure yang lain. Nah, itu tadi bahasanku tentang Jet Jaguar. Ternyata seru banget kan? Oke. Sekian dulu video kali ini. Dan tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton